Dampak dari penyebaran wabah COVID-19 sangat berhimbas pada sektor ekonomi. Salah satu menurunnya penjualan handphone. Seperti yang terjadi di pusat perbelanjaan handphone di Plaza Millennium, Kota Medan. Sejak awal 1 April lalu, gerai handphone di Plaza Millennium tersebut terlihat sepi dari jumlah pengunjung. Bahkan sejumlah gerai di dalam pusat perbelanjaan ini tidak ada lagi mendapatkan pemasukan atau pembeli. Sehingga mau tidak mau, mereka terpaksa harus menutup toko sementara waktu. Hal tersebut setelah diterapkannya social distancing oleh pemerintah Kota Medan. Salah satu gerai handphone yang masih tetap buka mengaku semenjak adanya wabah virus corona, ke toko mereka pembeli sangat sepi. Bahkan tidak ada sama sekali pembeli. Padahal, gerai handphone tersebut sebelum adanya virus corona cukup ramai pembeli. Bahkan setiap harinya bisa terjual lebih dari 5 sampai 10 unit. Sementara untuk mensiasati agar ponsel yang mereka dapat terjual, para karyawan toko menjual ponsel dengan secara online. Pendagang mengakui, penjualan ponsel di toko mereka sangat merosot dan sehingga mereka mengalami kerugian yang cukup besar, di mana mereka harus tetap membayar sewa toko yang mereka tempati. Bukan hanya penjualan handphone, penjualan aksesoris handphone pun juga ikut menurun selama adanya wabah COVID-19 tersebut. Terkait penyebaran pandemi virus COVID-19, pemerintah Kota Medan saat ini telah menetapkan Kota Medan dalam status zona merah dan menghimbau agar warga tetap berada di dalam rumah. Selama COVID-19 ini, penjualan kita sangat menurun, Bang. Sama sekali, tidak ada dalam satu minggu ini. Ini terjadi sejak kapan, Bang? Sejak mulai COVID-19 ini, tidak lagi penjualan. Bahkan satu minggu pun belum tentu kita ada jualan. Jadi sangat memperhatinkan, Bang, nasib kami penjual ponsel ini. Nah, kemudian untuk menciasati, bagaimana dari kita? Kami berusaha untuk menjual secara online, Bang, dan itu pun belum tentu ada yang laku. Dan kemudian berapa persen penurunan? Hampir 90 persen, Bang. Sama sekali, kadang tidak ada jualan. Tim Karya TV, dari Medan, Sumatera Utara.